Imlek, seorang seniman Cina membuat patung unik berbahan adonan tepung. Ya, ini bukan kreasi baru, karena patung adonan tepung merupakan tradisi turun-temurun sejak ribuhan tahun lalu. Tahun baru Imlek mendatangkan rejeki tersendiri bagi seniman Wang Xin. Semarakan perayaan, Wang simuk mengerjakan aneka patung bernuansa Imlek. Semuanya terbuat dari adonan tepung. Patungnya merwujud manusia, tanaman, hingga hewan. Patung adonan yang populer dengan sebutan huamong, kemudian dicat. Wang bahkan tak segan membagi kealiannya ini dengan warga sekitar. Membuat patung dari adonan sudah ada sejak zaman dinasti Han, sekitar 2000 tahun lalu. Tradisi ini masih lestari dan menjadi bagian dan kebudayaan Cina dan kesenian rakyat. Terima kasih telah menonton!